Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan ribuan orang berdesakan sambil berebut mendapatkan uang yang sengaja disebar atau disawer dari atap rumah warga yang sedang menggelar syukuran. Total nilai uang yang disawer mencapai puluhan juta rupiah pemirsa. Akibat berdesakan berebutan uang, empat orang warga pun jatuh pingsan. Warga Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah berebut lembaran uang kertas yang sengaja disebar seorang pengusaha batik sebagai tanda syukur 40 hari kelahiran putra ketiganya. Tak tanggung-tanggung, sang pengusaha tersebut menyebar uang dengan total nilai mencapai 35 juta rupiah. Ribuan warga pun rela berdesakan untuk berebut mendapatkan uang saweran sehingga menyebabkan empat orang korban jatuh pingsan. Bahkan tembok dan pintu gerbang Kelurahan yang berada tepat di depan lokasi acara Ambruk karena desakan masa. Acara saweran pun sempat dihentikan petugas lantaran membahayakan jiwa. Buntut dari acara udi-udian atau syukuran dengan menyebar uang dari atap ini menyebabkan empat warga harus dievakuasi ke puskesmas. Karena pingsan kekurangan oksigen akibat berdesakan, berebut uang dengan warga lainnya. Tercatat tiga anak dan satu wanita dewasa harus menjalani perawatan di dua puskesmas. Polisi pun menghentikan acara saweran tersebut. Pihak kepolisian rencananya akan memanggil penyelenggara syukuran dengan acara saweran untuk dimintai keterangan. Kegiatan tebar uang atau saweran tidak berizin tersebut kini dilimpahkan ke Satres Krim Polres Pekalongan Kota. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Edy Mustafa, TV One mengabarkan. Pemirsa untuk informasi selekapnya bagaimana tradisi udik-udikan atau syukuran 40 hari kelahiran anak digelar. Kita akan segera pemirsa bergabung dengan lurah jenggot Bapak M. Fatoni. Selamat sore Pak Fatoni. Halo Pak Fatoni bisa mendengar kami? Halo Pak Fatoni kita ingin tahu nih apakah kegiatan bagi-bagi uang ini memang disebut dengan sebuah tradisi udik-udik. Apakah tradisi udik-udik ini memang sepertinya hanya melempar-lemparkan uang saja atau bagaimana Pak Fatoni? Halo Pak Fatoni. Kita masih coba menghubung ini ya, jadi orang yang mengembagian uang ada di atas atap. Ini video sudah viral di media sosial, jumlah totalnya puluhan juta rupiah. 35 juta rupiah. Kira-kira satu orang kebagian berapa Tisa? Ya tergantung Anro, kalau beruntung mungkin bisa dapat banyak ya, tapi kalau nggak beruntung bisa jadi pingsan. Ada beberapa orang tadi yang pingsan Anro. Berbahaya, karena mereka saling berdesakan satu sama lain, ada yang saling dorong, berjibaku demi mendapatkan lembaran-lembaran uang. Semakin banyak mereka mungkin lompat, tangannya makin tinggi makin tebal ya itu uang. Dan kalau kita lihat Anro bukan hanya korban yang jatuh pingsan saja, tapi kalau dari gambar yang kita lihat tadi, ada beberapa bangunan yang bahkan pagarnya ini sampai roboh Anro. Karena berdesak-desakan, mungkin ada yang manjat-manjat juga mungkin dipagar, sehingga pagar pun menjadi roboh begitu. Memang ini sebuah tradisi Anro ya di beberapa daerah, tapi tampaknya ini cukup berbahaya bagi keselamatan masyarakat di sana. Ini kejadiannya di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan. Kecamatan Pekalongan Jawa Tengah, video yang menunjukkan ada seorang warga yang mungkin niatnya, tujuannya untuk berbagi rezeki untuk sedekah. Tadi ada istilahnya tradisi udik-udikan, tapi mungkin tata caranya yang patut disoroti karena bisa membahayakan orang banyak yang ada di bawah rumah itu ya. Sekarang kita sudah terhubung dengan Kepala Desa, yaitu Pak M. Fatoni. Selamat sore Pak Fatoni. Selamat sore. Halo, Pak Fatoni selaku lurah jenggot, betul ya Pak ya? Iya. Pak Fatoni, apakah kegiatan ini sudah mendapatkan izin dari aparatur desa Pak Fatoni karena menghadirkan begitu banyak sekali orang? Oh iya, untuk kegiatan udian kemarin belum, belum, tidak ada izin, tidak ada izin dari kami. Reaksinya bagaimana Pak setelah melihat videonya begitu viral, bahkan ada empat orang yang pingsan? Ya, kami memang saat itu kami monitoring, sebelumnya kami sudah berusaha untuk perspektif ya, itu untuk kita panggil yang bersangkutan untuk bisa, apa namanya ya, untuk menunda acara tersebut atau tidak, untuk tidak melaksanakan acara tersebut. Namun, beliau bersikeras untuk melaksanakan, sehingga kami sempat membuat surat pernyataan bahwa segala resiko akan ditanggung oleh Sohibil Hajar. Yang itu, terus kemudian juga siangnya kami monitoring, karena memang sudah tidak bisa kita larang, kita monitoring. Ternyata, ini pas kita monitoring, kita lihat atusias warga yang sangat besar, masa sangat besar, ini ribuan. Kemudian, kemudian kami sudah berusaha lagi, kami pandai lagi yang bersangkutan, namun tetap tetap untuk melaksanakan acara tersebut. Nah, yang bersangkutan ini bertanggung jawab tidak Pak setelah ada korban yang jatuh pingsan, apakah juga bertanggung jawab untuk biaya pengobatan korban dan juga biaya kerusakan gedung yang kita lihat tadi ada pagar yang rusak? Iya, iya. Nah, beliau bertanggung jawab, beliau langsung untuk biaya pengobatan, serta ngasih santunan kepada korban yang kemarin sempat pingsan ya, sekitar 3 orang. Itu sudah, alhamdulillah sudah semuanya, sudah semua untuk biaya pengobatan, serta santunan kepada korban tersebut. Pak Fatoni sempat berbincang langsung dengan Sohibulha Hajat, sebenarnya alasan cara bagi-bagi uang dari atas atap itu apa? Kok tidak ada opsi lain? Ya, kami sudah menawarkan opsi lain, kami sudah menawarkan, dan beliau bersikupung. Oke, kemarin sebelum hari H, malamnya kami sudah bertemu, saya bersama Pak Bintang Kikmas dan Pak Bintang Kikmas, bersama Ketua RT setempat, kami berusaha untuk mengedukasi agar dengan cara lain. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi, pengumuman itu sudah tersebar luas di medsol, sehingga kami tidak bisa memprediksi nanti masa itu seberapa banyak, sehingga kami minta acara itu untuk digagalkan. Namun, yang bersangkutan tidak bersedia, itu untuk dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Lurah Jenggot, Pak M. Fatoni atas informasinya bersama kami. Selamat petang. Selamat petang.